Intro Dan kebanyakan saudara anda masih bersama kami di Berita Ambon Bagi anda yang baru bergabung berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini Lokasi penangkapan ikan di landa cuaca buruk Atusan nelayan maluku tengah tidak bisa melaut Pencarbahan pokok murah warga Ambon kembali serbu pasar murah Darurat sampah di Ambon mulai meresahkan warga Intro Selokan di permukiman kawasan Wara, Negeri Batu Merah, Kecamatan, Sirimau, Kota Ambon dipenuhi sampah Bahkan sampah menyumbat selokan di kawasan ini Sampah yang menyumbat selokan ini berasal dari warga sekitar lokasi Meski sudah berkali-kali disingkirkan, sampah kembali menumpuk di selokan Kondisi ini sangat disayangkan jika hujan mengguyur Warga yang tinggal di sekitar lokasi diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan karena sangat membahayakan Ya tentu masalah lingkungan adalah masalah bersama warga Ada beberapa hal yang menjadi fokus atau objek yang menyebabkan masalah itu Yang pertama adalah tentu kesadaran warga dalam membersihkan lingkungannya dan membuang sampah pada tempatnya Lalu kemudian juga berkaitan dengan bagaimana pola pengambilan sampah oleh pemerintah daerah Sehingga sampah tidak menumpuk yang kemudian juga masuk dalam selokan Serang penting dari pihak sampah Untuk bagaimana cara agar mencertigas kepada masyarakat Di sini agar membuang sampah Jangan semarangan Kemudian setidaknya harus setiap minggu Itu harus ada pembersihan untuk selokan Agar kiranya selokan itu jangan terlalu sapa Kemudian nanti ketika hujan Itu akhirnya yang terlalu mempunyai mampir untuk agar menjaga terjadi dengan kebangkir Selain di permukiman Sejumlah ruas jalan di kota Ambon juga dipenuhi sampah Seperti di kawasan pertigaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Serta tanjakan 2000 Kebun Cengkeh Kota Ambon Warga diminta untuk hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan Pemerintah juga didesak segera membersihkan selokan dan jalan dari sampah Apalagi jelang musim hujan Hiskil Tuasikal melaporkan dari Ambon Tak hanya di darat Perairan Maluku juga tercemar sampah Seperti yang dilakukan sejumlah penumpang sabuk Nusantara Dengan membuang sampah dari atas kapal milik PT Pelni Saat berlayar di perairan Pulau Banda Kabupaten Maluku Tengah Tindakan ini dikecam berbagai pihak termasuk penjabat Pelni Ambon Kita pihak PNI sudah menyerahkan bukti-bukti terkait masalah kasus itu ya Dan kita proaktif Pihak Pelni proaktif sudah koordinasi dengan KISOP juga sebagai otoritas Bahwa hal ini sebenarnya bukan pada intinya itu tuh bukan kesalahan pelni Bukan kesalahan kapal ya Karena memang sudah dibuktikan dengan CCTV Dan reklarifikasi dari penumpang sendiri yang membuang Dan itu ada di saya Tapi juga bukan berarti pembenaran kita tidak memang evaluasi Harus kita lakukan terkait kasus-kasus seperti ini ke depan Jangan sampai terulang lagi Selain merusak ekosistem laut Membuang sampah di laut sangat mengganggu aktivitas lalu lintas kapal serta nelayan Warga diminta tertib membuang sampah pada tempatnya Agar tidak merusak ekosistem Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah Menjelang musim hujan Berbagai persiapan dilakukan warga Serta polisi dan tentara Di Kabupaten Buru Selatan Antara lain dengan bergotong royong membersihkan lingkungan Seperti yang dilakukan warga Polisi dan tentara di Kabupaten Buru Selatan Dengan membersihkan jalan raya Selokan Permukiman Serta taman Puluhan karung sampah di lokasi ini Dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah Kegiatan bersih-bersih lingkungan ini Guna mengedukasi warga Untuk selalu menjaga kebersihan Kedepan ini merupakan kegiatan menutupin Polisi Selatan Yang bersinergi dengan masyarakat desa Dan bukan hanya di Desa El Fule saja Dan tentunya kedepan nanti kita Berhubung kami Polis Baru Dan personel kami juga masih terbatas Tentunya bukan hanya di Desa El Fule Nanti desa-desa lain yang ada di Wilayah Kumpul Selatan Untuk di kecamatan-kecamatan Yang di luar ibu kota kabupaten Nanti pelasannya adalah polsek-polsek Berpengar sebuah harapan Yang memang diperhatikan Untuk di Desa El Fule Maka saya seorang di Desa El Fule Sangat bersyukur Atas kegiatan-kegiatan seperti ini Warga diminta harus menjaga kebersihan lingkungan Sebab dengan saling peduli Menjaga kesehatan dan kebersihan Penyakit tidak akan datang Ramli Blasa Melaporkan dari Buru Selatan Informasi tadi sekaligus mengakhiri Perjumpaan kita di pagi ini Saya Priska Birahi Bersama seluruh redaksi yang bertugas Mengucapkan dangke banyak Bapak Saudara dan Amato Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton